Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya, pemerintah pesawat Susi Air bertolak dari tipika menuju Duma, Kabupaten Paniai, pukul 5 lewat 34 waktu Indonesia Timur. Pesawat tersebut seharusnya dijadwalkan kembali ke tipika sekitar pukul 8, namun dalam perjalanan pesawat hilang kontak. Namun dalam perjalanan pesawat hilang kontak. 7 korban kondisi selamat walaupun ada beberapa yang luka parah. Ada yang patah kaki, kemudian patah tangan, ada yang luka pedaran yang cukup banyak juga. Tapi semua kondisi selamat dan sudah dievakuasi ke rumah sakit. Awal kita mendapat informasi bahwa pesawat itu crash, perjalanan dari Tim Mika ke Duma. Tapi ternyata crashnya itu ketika dia mau pulang dari Duma ke Tim Mika. Jadi pesawat airborne, karena memang cuaca kurang mendukung juga, dia terbang kemudian terjadi.